Di masa muda kamu jangan sia-siakan, bekerja terus, berpikir terus Jadi di saat waktunya istirahat, kamu istirahat Maksudnya di hari tua, kamu sudah tidak harus bekerja, kamu sudah istirahat Di saat muda kita harus kerja, kita berpikir Bekerja dan bekerja tidak menyianyikan waktu itu Nah di hari tua, kamu itu harus istirahat, bukan waktunya bekerja Sudah santai, sudah istirahat, tapi malah masih kerja Kerjalah kamu di saat kerja Istirahatlah kamu di saat istirahat Ketika kamu jatuh, ingat selalu tiga orang ini Siapa yang mendorongmu? Siapa yang membantumu berdiri? Dan siapa yang hanya diam, melihat kamu jatuh? Karena semuanya itu akan berguna ketika kamu bisa berjalan kembali Nah, kalau kita nanam cabai atau tomat, rumput ikut tumbuh Tapi kalau kita nanam rumput, tomat sama cabai itu tidak bisa tumbuh Itu artinya, kalau kita menanam kebaikan Banyak sekali orang-orang jahat yang suka ikut campur Tapi kalau kita menanam kejahatan, belum tentu ada kebaikan yang bisa kita raih Saat kita sedang berproses, terkadang banyak yang menertawakan Bahkan banyak yang meragukan Apalagi saat kita jatuh Kita harus bisa bangun dan bangkit sendiri Karena banyak teman, bahkan saudara Perlahan akan menjauhi Tapi jika suatu hari kita sukses Percayalah Akan lebih banyak yang datang untuk singgah Bahkan orang yang sudah pernah pergi Akan kembali datang untuk memuji Dan berpura-pura mengagumi Maka bekerja keraslah Dan teruslah meminta pada Allah Karena setiap usaha Dan setiap doa yang kita pinta Pasti akan ada hasilnya Di masa muda kamu jangan sia-siakan Bekerja terus, berpikir terus Jadi di saat waktunya isirahat Kamu isirahat Maksudnya di hari tua Kamu sudah tidak harus bekerja Kamu sudah isirahat Di saat muda kita harus kerja Kita berpikir Bekerja dan bekerja Tidak menyanyiakan waktu itu Nah di hari tua Kamu itu harus isirahat Bukan waktunya bekerja Sudah santai, sudah isirahat Tapi malah masih kerja Kerjalah kamu di saat kerja Istirahatlah kamu di saat isirahat Petani itu sebenarnya Saya pikir pahlawan gitu loh Pahlawan yang tidak dianggap Kenapa begitu? Kalau benar-benar bisa melihat petani ya Ini proses ditanam Sampai tumbuh, sampai panen Itu panjang banget prosesnya Nah cuman kadang-kadang Tidak diapresiasi Maka salah satu yang saya ingin sebenarnya Gimana caranya Kue dalam agriculture ini Ini kebagi sesuai porsinya Aku melihat petani di Jawa Tidak punya lahan seluas di sini Tapi dianggap juragan Apa yang bedain kita dengan mereka? Oh ternyata mereka melek dengan teknologi Terus kemudian mereka juga Bertaninya berencana dengan baik Nah ini saya lihat Kalau lah bisa dikembangkan Di kampung halaman Ini bisa Bisa multi-layer efek gitu loh Dan sangat Rejeki itu Tidak memandang usia Semuanya Tuhan sudah atur Rejeki itu Tidak bisa dipaksakan saat ini juga Yang penting Orang sebagai manusia Harus tetap berusaha Dan berdoa Kalau kapan rejeki datang Serahkan kepada Tuhan Jalani, nikmati, dan syukuri Tetap semangat Dan gak boleh menyerah Dan satu lagi Kita jangan pernah iri Dengan apa yang dimiliki orang lain Karena apa? Karena manusia berjalan di atas bumi yang sama Tetapi di atas takdir yang berbeda Terima kasih telah menonton!